Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada video kali ini kita mau membahas lagi soal masalah kebijakan China yang sebelumnya gue udah bahas di video pada bulan September yang lalu. Cuman sebelumnya video ini memang tidak berhubungan dengan berita game Undown atau Down Awakening. Dan video ini dibuat hanya berdasarkan spekulasi atau opini gue aja dan beberapa orang. Jadi harus tahu itu. Nah disini gue menemukan sebuah artikel yang membahas mengenai info baru dari kebijakan hukum China mengenai industri game. Dan kebijakan ini gue udah sempat bahas ya. Jadi ini cuma seputar update barunya aja. So the first one is new game license in China will come by the end of Tismong. And the second one is China has not accepted any new game license since July. Jadi mengurut artikel ini dikatakan bahwa mulai akhir bulan November ini, pemerintah China akan melanjutkan pemberian lisensi dan persekujuan pada game baru yang akan segera dirilis ke depannya. Ya dijelaskan juga bahwa pemerintah China belum menyekujui lisensi game baru sejak bulan Juli. Dan kalau kikah hukum itu berarti selama kurang lebih 4 bulan, pemerintah China sama sekali belum menyekujui game baru apapun pada tenggang waku 4 bulan tersebut. Ya gue sih juga udah jarang lihat ya beberapa game China baru yang dirilis dalam 4 bulan terakhir. Mungkin karena masalah tersebut. Lalu di bagian bawah itu juga dijelasin juga karena akibat dari tindakan tersebut, ada beberapa game China yang akan dirilis mengalami delay dan bahkan sampai ada proyek game baru yang dibatalkan, lalu banyak staff developer game yang di PHK karena masalah ini. Ya karena pemerintah China itu mengangguhkan atau bisa disebut mengunda pemberian lisensi dan persekujuan pada game China baru yang akan dirilis dalam 4 bulan belakangan ini. Akibatnya beberapa saham perusahaan game ternama seperti Nekis dan Kengsen itu mengalami pengurungan, makanya hal tersebut bisa terjadi. Terus buat apa sih sebekulnya game China butuh lisensi dari pemerintah China? Nah, jadi mulai sekarang, setiap game buatan China memerlukan lisensi khusus dan persekujuan dari pemerintah China agar bisa dirilis dan dimainkan oleh publik. Tanpa adanya persekujuan dan lisensi dari pemerintah China, game tersebut tidak akan bisa dirilis. Gitu, teman-teman. Nah, terus alasan mereka mengundang pemberian lisensi pada game China yang baru itu adalah karena pemerintah ingin membakasi kecanduan game pada anak di bawah umur. Dan ini sebekulnya gue udah jelasin juga di video bulan lalu. Kalian bisa cek aja. Ya, pada bulan Agusku yang lalu, kita juga sudah tahu bahwa kebijakan baru di China mengenai pembakasan permainan pada anggak-angak dibatasinya konten kekerasan dalam game dan dibukuhkannya sebuah persekujuan lisensi untuk game yang akan dirilis memang mempengaruhi semua perilisan untuk game baru. Mengurut opini gue, mungkin ini penyebab mengapa beberapa game buahkan China mengalami delay dalam perilisan pada 4 bulan terakhir. Mungkin ini juga terjadi kepada game Undown atau yang China-nya itu Down Awakening ya, tetapi juga belum sepenuhnya tepat karena pasti ada hal lain yang menyebabkan gamenya mengalami delay untuk perilisan hingga tidak ada berita apapun lagi untuk Undown Global. Alasan lainnya seperti pihak developernya masih melakukan pengoptimalan untuk gamenya. Oke, dari info yang udah dibahas tadi, sepertinya masih ada harapan untuk game Down Awakening dirilis. Karena mereka akan mulai melanjutkan pemberian lisensi game pada akhir bulan ini. Tetapi sebagai cakatan, prosesnya itu bakalan lama sekali. Karena ada beberapa syarat lagi yang harus dipenguhi agar game tersebut bisa dipublish untuk publik. Dan terlebih lagi, disini juga dijelaskan bahwa pemerintah China-nya hanya akan memberikan lisensi dalam jumlah yang kecil untuk saat ini. Jadi sepertinya prosesnya itu bakalan lama sekali. Tetapi ya, kita berharap aja beberapa game China dapat melalui proses ini dan segera dirilis khususnya untuk game Down Awakening. Oke, kalian bisa komen pembahasan mengenai video kali ini. Dan jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video kali ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax